hai 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 semua assalamualaikum welcome back my youtube channel apa kabar teman-teman semoga kalian semua diberikan kesehatan dan kemudahan dimanapun kalian berada ya share aktivitas lagi nah ini aku itu tadi beli tempe terus tahu ada emi juga nah ini aku tadi tempe sama tahu itu Rp10.000 untuk tempenya itu harganya Rp2.000 satu bungkus dan aku beli lima ya lima itu Rp10.000 terus tahunnya eh keliru aku ngomongnya teman-teman untuk temenya sendiri aku beli Rp10.000 dan untuk tahunnya aku beli Rp5.000 jadi Rp15.000 Masya Allah nah untuk mie mihun bihun itu ya itu harganya Rp2.500an aku beli dua karena si adik ia itu suka banget ya nyemil mihun teman-teman tapi digoreng dulu nah ini aku itu dibelikan ikan sama pak suami kebetulan di tempat aku di danau itu lagi musim dingin terus seperti belirang itu keluar jadi ikannya itu pada mabuk teman-teman terus kemarin pak suami beli dua kilo harganya murah meriah cuma Rp20.000 aja teman-teman oke disini lanjut ya aku mau bikin bumbunya untuk ikan tadi jadi disini aku tuh mau masak ikan di bumbu apa ya namanya di bumbu Bali katanya seperti itu ya kalau orang sini bilangnya tapi ini bumbu Bali versi aku karena apa ya menurut aku aku suka yang seperti ini aja kalau kalau asli disini bumbu Bali sendiri itu ada jahe terus ada ini lada terus dikasih percabian yang kecil itu lumayan banyak terus ada yang besar seperti itu jadi nggak dikasih kemiri nggak dikasih seperti bawang putih bawang merah ya tapi aku kurang suka jadi ini versi aku aku bikin sendiri menurut aku lumayan enak karena ada ada bawang putih ada bawang merah ada kemirinya ada ketumbarnya ada lengkuasnya seperti itu teman-teman pokoknya aku itu bikin bumbu versi aku sendiri ya nah ini seperti ini ini nanti untuk perbumbuan ikan tadi ya ikan nila atau ikan mujahir sih nah ini sudah aku goreng aja untuk ikannya jadi disini aku tadi dimotong beberapa ikan tiga kalau nggak salah untuk kepalanya memang sengaja ya aku belah karena biar apa ya bumbunya itu malah masuk ke dalam ya oke lanjut lagi disini itu aku mau bikin cemilannya si adik dia dulu karena dia itu sudah nungguin gitu jadi nanti dia itu nyemil ini teman-teman dia itu kan nggak gangguin ya udah aku masak jadi aku tuh masaknya biar enak ini aku bikinkan cemilan dulu dia itu paling suka menyemil apa namanya bihun seperti ini teman-teman jadi bihunnya itu aku goreng terus aku kasih masako seperti itu karena biasanya disini di tempat aku kalau ada orang hajatan atau atau orang punya hajat itu teman-teman mantenan itu ada sambal gorengnya seperti ini jadi bihun di goreng terus dikasih kentang biasanya juga dikasih ada tempe atau yang lain gitu dicampur terus dibuat untuk apa ya bungkus-bungkus ikan gitu loh teman-teman oh ya untuk kalian semuanya hari ini lagi ngapa ini apalagi masa atau lagi beberes yang sedang berkegiatan atau beraktivitas aku doakan semoga lancar dan kalian diberikan kesehatan ya teman-teman oke lanjut lagi ini aku lagi membumbui tadi ya apa bihun yang sudah aku goreng nah ini seperti ini pokoknya ya setelah digoreng itu ya seperti ini dan ini sudah aku insipin ternyata keasinan sedikit teman-teman oke lanjut mau aku taruh di toples dulu karena biar nanti tapi adiknya itu makanya mudah dan ini sengaja ya aku pakai toples bekas sosis saja teman-teman karena kalau jatuhkan aku enggak khawatir ya teman-teman karena kebanyakan di rumah itu toplesnya itu yang kacang tapi aku takut takut nanti jatuh pecah ngenain dia gitu nah ini bekas bekas sosis itu kan setiap hari beli sosis teman-teman jadi Masya Allah lumayan banyak banget ini botol-botol kayak gini botol seperti ini tuh nggak aku buang karena memang sengaja aku tumpu di rumah biar kalau butuh tinggal ngambil aja ya nah ini aku sudah jadi si adik dia satu si kakak randa satu teman-teman oke lanjut ini aku mau goreng tahunya dulu sebelum dimasak atau dicampur sama ikan nila tadi ya jadi disini tahunya itu aku goreng seperti ini aja nggak terlalu kering juga yang penting sudah apa ya matang gitu kalau terlalu kering nanti rasanya itu kurang enak teman-teman oke lanjut lagi disini aku juga goreng tempe teman-teman satu aja ya maksudnya tadi aku goreng tempenya itu satu bungkus karena tadi aku kan beli Rp10.000 dapat lima bungkus jadi aku goreng satu bungkus aja gitu aku stok yang lainnya biar besok itu kan tadi ada yang belum matang gitu oke lanjut lagi karena aku sudah selesai goreng tempe dan tahunya disini aku lanjut gongso bumbunya teman-teman seperti ini ya bumbu yang aku blender tadi ini tuh sudah lembut menurut aku pokoknya enak sekali ini tinggal gongso aja seperti ini karena ini tadi ada apa ya aku kasih air sedikit sih sebenarnya cuman nggak apa-apa karena disini untuk gongso bumbunya itu jangan yang terlalu kering banget setengah-setengah layu gitu teman-teman supaya nanti nggak terlalu kering ketika dimakan oke itu tadi aku tambahkan untuk daun salam dan daun jeruk purut terus aku kasih juga ini perbumbuannya langsung ya supaya nanti tuh ketika ikannya masuk tinggal kita incipin itu rasanya sudah enak gitu ada garam ada gula terus ada penyedap terus aku tambahkan juga nggak lupa selalu pakai kecap manis teman-teman jadi aku tuh kalau masak bumbu bali aku kasih kecap seperti ini supaya enak aja menurut aku kalau orang madura tidak suka ya dikasih kecap seperti ini tapi karena aku orang jawa lidah aku tuh lidah orang jawa masih suka makan makanan yang mengandung gula garam penyedap dan masih aja ditambahkan sama kecap manis teman-teman karena di lidah aku itu enggak bisa ya kalau disuruh makan yang apa ya seperti orang sini agak asin gitu aku kurang suka aku karena apa ya enggak tahu kenapa berapa padahal aku disini sudah beberapa tahun tapi aku masih ya masih suka sama lidah-lidah orang-orang jawa gitu teman-teman yang dari jawa tengah gitu oke ini karena rasanya sudah pas menurut aku jadi ikannya aku masukkan sama tempe tahunya kemudian aku tambahkan air sisa-sisa di bumbu tadi ya teman-teman karena kan kalau dibuang sayang ini aku kasih air aja terus aku lanjut kasih kan ke ikannya seperti ini dan ini nanti kita tunggu sampai mendidih aja jangan terlalu lama supaya ikannya itu enggak hancur teman-teman dan ini ketika kita mau apa diaduk jangan terlalu keras ya supaya ikannya itu enggak hancur dan apa ya pelan-pelan aja teman-teman nah ini kita tunggu nanti sampai mendidih terus apa namanya kuahnya itu menyusut sedikit aja ya teman-teman jangan sampai terlalu habis karena nanti kalau buat makan kita biar enggak terlalu kering ya jadi aku itu paling suka kalau masak seperti ini itu aku kasih kuah sedikit gitu teman-teman oke ini aku kasih perbumbuan lagi karena tadi itu kurang sedap sedikit gitu teman-teman jadi aku tambahkan gula garam sama penyedap rasa nah seperti ini ya ini tuh pokoknya sudah mateng terus rasanya juga sudah pas sudah gurih sudah pokoknya lengkap lah teman-teman menurut aku sudah enak aja gitu ya nah ini penampakannya itu seperti ini teman-teman ini sebenarnya kalau ditambahkan kemangi rasanya itu juga tambah nikmat sekali tapi disini kemanginya itu aku nggak punya jadi ya sudah lah ya kita masaknya apa adanya aja oke itu sudah selesai sudah matang teman-teman disini aku lanjut mau makan seperti biasa habis masak langsung makan teman-teman ini di tempat aku sudah siang seperti biasa teman-teman kalau makan itu nggak terjadwal harus pagi ya tapi makannya itu terlalu siang gitu seharusnya sudah makan dua kali orang-orang itu kalau aku masih dalam tahap apa namanya sarapan teman-teman ya tapi nggak papa karena aku kalau makan terlalu pagi juga nggak enak juga ke perut teman-teman oke disini aku mau sarapan dulu ini aku ambil tahu satu potong tempe satu potong dan ikannya satu potong dan ini aku tambahkan untuk kuah ya teman-teman sedikit aja supaya nanti nasinya itu nggak kering banget oke ini aku lanjut mau sarapan dulu dan aku juga sudah cuci tangan ya mohon maaf ya teman-teman itu suara anakku tadi dia itu ngagetin gitu nah ini di tempat aku lagi ishak jadi aku tetap daping aja ya teman-teman karena videonya mau aku up gitu loh teman-teman oke ini aku makan dulu teman-teman nah rasanya itu Masya Allah nikmat sekali teman-teman ada manis ada guri ah pokoknya Masya Allah lengkap enak sekali teman-teman meskipun cuma menu sederhana menu rumahan menu orang desa tapi rasanya itu sangat nikmat menurut aku ya teman-teman oh ya untuk kalian semuanya hari ini masa apa nih yuk sharing sharing dengan aku di kolom komentar untuk teman-teman yang sudah selalu hadir mensupport channel sederhana aku ini aku mengucapkan banyak terima kasih apalagi yang sudah selalu meng-share video aku ke komunitasnya semoga kebaikan kalian dibalas sama awal ya teman-teman semuanya aku mohon dukungannya terus dengan cara like komen dan subscribe ya oke teman-teman kita kembali ke videonya ini aku masih lanjut aja makan teman-teman karena ini tuh nikmat sekali jadi aku apa ya hari ini mau makan tak puas-puasin pokoknya biar kenyang aja ya teman-teman karena aku tuh kalau makan ini sudah siang sih sebenarnya karena apa ya hari-hari ini kan masih di suasana liburan libur sekolah jadi anak-anak itu pada dirumah jadi aku kalau masa ya enggak terburu-buru teman-teman jadi ya santai aja gitu karena kita selalu di rumah aja enggak kemana-mana juga oke teman-teman ini aku perlihatkan ke kalian ya meskipun cuma menu seperti ini teman-teman tapi rasanya masya Allah ya nikmat sekali kita harus selalu bersyukur dan bersyukur ya teman-teman oke teman-teman kita kembali ke videonya lagi nah untuk kalian semuanya kalau kalian punya ikan seperti ini ikan mujahir atau ikan nila seperti ini kalian biasanya masa apa nih yuk sharing-sharing teman-teman biar aku itu tahu resep kalian juga nanti biar aku ricok ya teman-teman oh ya teman-teman sampai disini dulu video aku kali ini kita jumpa lagi di video selanjutnya ya karena memang durasinya juga sudah mau habis teman-teman oke aku menguncukkan banyak terima kasih untuk kalian semuanya yang sudah selalu hadir menontonnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati